Nama Raufikoh Isneni atau yang lebih dikenal dengan Fikoh Lida tentu tak asing lagi di telinga masyarakat Tentu saja namanya dikenal sejak ia mengikuti salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang tayang di Indusiar Seperti kita tahu, Fikoh telah menikah dengan seorang desainer bernama Fomalhaut Zamel Keduanya menikah pada tahun 2020 lalu, telah kurang lebih 2 tahun menikah Akhirnya penantian dan usaha mereka membuahkan hasil Diketahui, kini Fikoh Lida baru saja melahirkan anak pertama dengan seng suami Mereka mengumumkan kabar itu lewat kanal Youtube dan Instagram milik mereka pribadi beberapa hari yang lalu Telah lama menanti kehadiran ngomongan, pasangan suami istri pun tampar sangat bahagia Meskipun sempat dikira penyakit mah Beginilah cerita Fikoh Isneni ataupun Fikoh Lida sebelum dirinya melahirkan anak pertama mereka yang bernama Baby F Sebelum melahirkan gejala yang dialami oleh Fikoh Isneni penyakit mah semakin intens Akhirnya, ia memutuskan membeli alat tespek agar Fomal tahu bagaimana harus mengatasi istrinya Karena ia takut sang istri kena penyakit mah Tapi belakangan ini sering mual-mual gak jelas Makanya udah nyoloh beri tespek Karena kan biar saya tahu juga gimana ngatasinya Ucap Fomal Sebelum melahirkan Setelah membeli tespek Mereka langsung pulang ke rumah Tak tunggu apa-apa lagi Fikoh lalu membaca aturan pakai tespek tersebut Ia pergi ke kamar mandi untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak Akhirnya, hasilnya keluar dan dia dinyatakan positif hamil Positif guys Alhamdulillah Selamat ya sayang Ucap satu sama lain Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Amin